Halo makhluk hidup semuanya buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah aman dan terpercaya untuk game mintik samkok adalah pak huda.com solusinya bagaimana caranya langsung gua ajarin buat kalian klik link yang ada di kolom deskripsi serta pilih official top up nanti kalian tinggal login aja seperti biasa ya kalian langsung masuk ke dalam tampilan seperti ini pilih server terlebih dahulu kalau gak ada klik di server lain ya teman-teman nanti muncul langsung nickname kalian ya kalian pilih kalian mau beli yang mana itu terserah kalian ya ini lengkap semuanya ada disini gua contohin aja gua mau coba beli yang 1980 jadi deh langsung kita pilih langkah selanjutnya dan disini penting banget kalian harus pilih lainnya dulu lalu pilih kawasan Indonesia teman-teman ya nah setelah pilih baru ke razegol teman-teman setelah itu memilih langsung kita beli sekarang dan proses segera dilakukan udah masuk ke gold and razor kita klik linknya teman-teman ya linknya inget di copy paste oke linknya kita copy paste lalu kita masuk ke lapak huda itu lihat nomor 3 mitik samkok co udah tersedia klik langsung paste linknya masukkan nomor whatsapp bapak kalian ya jangan lupa lalu klik lagi tadi pilih berapa 1980 jade ya pemilihannya eh iya pake kode promo gua ada top up happy biar makin happy untuk top up top up di lapak huda teman-teman untuk dapat potongan cashback serta diskon lainnya untuk pembayarannya lengkap banget teman-teman bank transfer e-wallet qr sampai ke indomar dan alfamar juga tersedia teman-teman setelah pilih pembayaran tinggal klik konfirmasi pesanan lalu bayar dan pesanan kalian sudah diproses nah bagaimana gampang kan cara top upnya jadi tunggu apa lagi top up bura aman untuk game mitik samkok solusinya lapak huda.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luk hidup esomu wadah lu balik lagi di channel gaming lu lihat event telepati sudah hadir teman-teman artinya apa bang mesi event telepati gua kan sisa satu fragment lagi dan harusnya di video kali ini kita akan buka fragment scroll telepati tentunya di game mitik samkoknya lagi teman-teman sampai bentar di kamera gua kayaknya agak buram nih nah udah cukup ya walaupun gak buru aja di ramadhan guys ya gak apa-apa guys kita gas kan jadi untuk event kali ini ada event telepati walaupun event ini udah pernah gua coba bahas di pertama kali kali ya ini claim cuy kuponnya bisa ditabung lihat gua punya 15 kupon posisi gua belum beli apa-apa tuh ini berarti bisa ditabung nih ya buat kalian tuh yang suka nanya tuh bisa ditabung apa enggak ini bisa ditabung guys wah ini kalau gua burung semua diamond gua langsung boncos cuy jangan deh sabar nanti-nanti dulu aja keliat ini gratisannya ada kok tuh gua punya 17 hasil ngeklaim ini misi telepati kita claim juga ada banyak misinya cukup daily sih kayaknya guys daily partisipasi event terbatas aduh keaktifan didapat dari lelang dapet harga lelang pas top up terus oke nih ada yang free nya mayan terus gak ada lagi ya kayaknya gitu doang sih ini batas spiritual apa oh oh kita fat dulu kali ya cobain dulu sekali ya yang ini dulu guys 14 tambahan poin guys buat beli kayaknya ntar dulu atas cakep bawah cakep baru 51 72 73 oke kurang 20 aja kali 2 berapa 104 oh mantep plus 25 wuis minusnya 30 kocak tapi tetap 99 udah oke sih 990 poin lumayan lah gas sekarang gua punya poin 15 ribu untuk beli itu butuh 18 ribu gak apa-apa yang orangnya nanti dulu aja karena di video kali ini mau yang merah temen-temen ya sesuaiin dulu aja gua gak tau nih satu scroll itu jadinya kayak apa atau ada efeknya seperti apa gua aduh ini kenapa tangan gua eh tangan kaki gua gua gak tau efeknya apa tapi yang jelas gua hari ini akan coba aktifkan satu scroll naruto yang versi yang orange temen-temen ya jadi gua akan coba gas tapi kita cek event dulu hari ini ada event apa aja kalau event sih kayaknya gak ada yang baru ya ini gak ada upgrade upgrade apa gitu bener-bener sepi betul-betul sepi kocak ini gacha udah coba tuh gacha ini dapet fragment ini yang ini ya dapet apa oke lah dapet batu azura udah cukup bonus pun kayaknya gak ada yang baru ini belum gua set lagi tuh nanti aja pas hari ke 30 gua set check in terus makan siang lumayan hari ini dapet stamina dan ambil oke cakep yuk coba langsung aja kita gas kan karena gak ada event baru lagi aja jadi langsung kita coba gas telepati ya jadi ini tuh kalau lu hoki lu bisa dapet cuy wih apa ini cuy kelahiran eh yang gua yang mana ya ini merah cuy yang ini apa oh sama merah sih cuman beda ulti aja ya oh gua ada yang ini nih ini yang punya gua ini yang punya gua nih guys ini yang punya gua gua udah 4 per 5 gua udah 4 per 5 jadi gua akan pilih ini karena ini jatuhnya cuman scroll cuy jadi bukan 1 item ya jatuhnya scroll temen-temen emang ini event kayak sesat banget cuy terlalu gila temen-temen tapi gua pernah hoki dapet scroll gitu jadi kita gas kan 1 oke gak dapet dapetnya coin coba deh gua gacha 1 lah eh gacha 10 eh gimana ya 10 terakhir deh gua coba 1-1 dulu kemarin tuh gua hoki yang event sebelumnya gua dapet scroll yang tengah lihat dapet dapet scroll temen-temen langsung aja kita ah pilih lagi ntar dulu ntar dulu gua mau tau dulu 1 scroll ini gua udah jadi 5 jadinya efeknya apa ntar dulu gua pengen tau dulu guys yang gua yang mana ya nyalain oh kayaknya harus di ini dulu deh guys dia tuh apa sih oh ini ya ini kayaknya kita harus fusion dulu gabung oke nice jadi 1 anjay oke terus kayaknya diaktifin ya oh ini oh ini ini aktif nih mau target 3 atau ini sama aja sih target plus 3 coba gas kan nyala ini ngapain ini ngapain ini pasti kekunci anjing ini kita udah buka dua-duanya apa gimana botos biar coba-coba langsung gimana cara nge-setnya coba bentar-bentar ya pengaturan kagak bisa berarti gua belum bisa keluar ilmu guys ilmu yang itu belum bisa ya Allah terus ini 1 scroll anjing buat apaan kocak cara ngaktifin biar jadi ada aura-aura scroll gimana coba-coba coba testing PPP ya coba testing PPP ya testing aja arena testing udah lawan siapa aja duh coba scroll gimana aktif scroll gak oke scroll anjing kagak ada scroll ya Allah terus ya Allah kalau satu scroll fungsinya apa bro astagfirullah haladzim ya Allah gua bingung nama ini fitur ini kan gua udah punya satu cuma target plus 3 ini peluang ini apa batas maksimal ya Allah menyebabkan damage dari limit HP oke pokoknya kalau total lu dapet dua-duanya itu jadi 40% intinya kayak gitu kalau lu punya dua-duanya yang atas chance itu jadi 50% kalau lu aktifin dua-duanya yang kiri itu targetnya jadi 6 jadi intinya kalau lu udah aktifin 6 scroll itu batas maksimal damage-nya 40% dengan 50% chance dan targetnya adalah 6 karakter intinya kayak gitu lah cuman gua pikir satu scroll itu bisa aktif langsung ilmu loh aktif setelah nyalakan setiap satu gulungan api gulungan petir gulungan api gulungan anak dajal kalau gulungan angin berarti gak penting guys aktif lu baca yang paling atasnya tuh kalau ini aktif setiap menyalakan gulungan angin api dan petir kalau ini cuman gulungan api dan petir anginnya peti gak butuh apa tetap butuh coba sekarang gua coba cari ini ya sekarang ini gulungan api ya angin kayak mana cua F2P bisa guys berarti kita harus pilih gulungan api cuy gulungan api oke ini aja cuman scroll guys mau coba tuh gua gaca 10 ya dapet gak dapet gak sih lewat doang kah apa dapet coba dapet berapa kalau dapet wah lu pikir sendiri dah kayak mana cara dapetnya tuh bro coba gua beli lagi 2 dah ya Allah beli 12 bisa gak beli 12 aja deh biar langsung 20 ya anjir gua kira gua kira akan langsung jadi skill guys ternyata bujang bujang dapet gak kalau dapet gimana sih kalau gaca 10 oke oke dapet tuh gaca lagi 10 oh dapet kayaknya tuh kesempatan Haryanto tuh Haryanto Haryanto kayaknya dapet ya guys anak dajl cuman dapet aksi bintangnya doang cuy cuman lama-lama semakin abis ya adanya semakin mengecil gitu loh jadi kemungkinan bisa dapet siang tengahnya itu coba lagi ada all in kali all in ya all in deh all in deh all in deh all in all in all in all in coba kita gaca wah kesempatan apa itu dapet kah kayaknya dapet yang ini deh dapet apa sih kok ada notif oh dapet pedang moksi temen-temen gak dapet yang tengah cuy chance-nya berapa sih guys 1,37% gak dapet sih gak ada notif wah berat banget berarti buat ngeaktifin scrollnya gue bikin satu scroll tuh udah aktif udah bisa gitu maksudnya wuuuh dapet cuy tapi cuman dapet 1 ya oke lah dapet 1 guys pilih lagi lah harus sampe 5 cuy dan ini tinggal 8 posisinya ya wah susah sih guys kayaknya susah deh cuy udah gaskin-gaskin aja dah gak tau tuh dapet apa enggak gak bisa cuy dan gue langsung ranking 3 ya gue gak tau fungsi ranking disini apa ranking telepati gue ranking 3 tuh dapetnya nanti kalo ranking 3 berarti ini nih ingot goceng oke dapet itunya 2 lumayan oh kalo ranking 1 bisa langsung jadi top bisa langsung jadi scroll cuy gak perlu pilih ituan guys wah kayaknya harus ranking 1 guys cuman poinnya gak sampe kocak 101 gue tadi cuman 71 ya berarti harus nabung sih kayaknya harus ditabung cuy dan lo inget kan tadi bisa nabung kan temen-temen yaudah coba kita cek nih gue bisa kayak bisa dapet apa nih coba berarti gue harus nukerinin dong coba bisa beli 1 guys tuh wah gue no comment dah wah jih ternyata ini fitur-fitur yang lumayan susah cuy ya susah banget cuy serius susah banget buat aktifin buat ini buat aktifin 1 scroll ini kan udah aktif berarti gue tinggal ngeaktifin ini lagi 1 sama tinggal ngeaktifin ini lagi 1 baru aktiflah 1 scroll Naruto temen-temen wow tapi itu pun hanya 25% chance untuk 3 target dan batas maksimumnya cuman 20% damage ketik di kolom komentar kalau menurut kalian bagaimana gue pikir 1 scroll itu bisa bisa aktif ternyata itu enggak temen-temen ketik deh di kolom komentar menurut kalian bagaimana lo suka boleh like gak suka juga boleh untuk disik berarti yang yang warna orange juga gini ya yang warna orange at least lo punya 2 kalau enggak yang kanan dan kiri kalau enggak kiri dan kanan gue mau cabut bye bye untuk aktifin scrollnya temen-temen semua selamat menikmati